Seluruh lapisan warga Banjarmasin bisa menyaksikan berbagai kegiatan pembangunan yang dilakukan Pemko Banjarmasin yang telah dikemas dalam bentuk visual yang ditayangkan dalam videotron. Hal ini bermanfaat untuk sosialisasi seluruh program kegiatan pemerintah kota termasuk kegiatan-kegiatan agenda dan informasi yang sesegeranya disampaikan kepada warga. Seluruh lapisan warga Banjarmasin bisa menyaksikan berbagai kegiatan pembangunan yang dilakukan Pemko Banjarmasin yang telah dikemas dalam bentuk visual yang ditayangkan dalam videotron. Bahkan pengoperasian papan komunikasi digital yang terletak di halaman Balai Kota Banjarmasin tersebut dirismikan Wali Kota Banjarmasin Ibn Sina besokan Jumat 26 April 2019. Wali Kota Banjarmasin Ibn Sinawayedita Kuni Prima TV memadahkan Peresmian videotron pertama ini tentunya sangat bermanfaat untuk sosialisasi seluruh program kegiatan pemerintah kota termasuk kegiatan-kegiatan agenda dan informasi yang sesegeranya disampaikan kepada warga. Karena salah satu simbol kemajuan sebuah kota itu adalah keterbukaan akses informasi bagi warganya. Politisi PKS ini pun berharap peralatan yang telah diresmikan pengoperasian ini bisa dimanfaatkan secara maksimal sehingga manfaatnya benar-benar bisa dirasakan seluruh lapisan warga Banjarmasin. Ibn Sina menyatakan, selain di halaman Balai Kota Banjarmasin pembangunan alat komunikasi masa ini juga akan dibangun di beberapa titik-titik strategis di kota seribu sungai ini. Ini kan sebetulnya efektif mengganti Bali, apakah nanti di JPO yang baru kita ada rencanakan lima kan, apakah di semua JPO misalnya ditempatkan video aturan ini itu juga menarik, kemudian menjadi sarana sosialisasi. Video terenang anggarannya sekitar 900 juta tersebut merupakan peralatan sosialisasi digital elektronik pertama. dan dimiliki Kom Infotik Banjarmasin. Bahkan dalam waktu dekat kembali akan melaunching Plaza Smart City di lantai 3 Menara Pandang Jalan Pierre Tendean Banjarmasin Tengah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.